Halo pemirsa, bertemu lagi di seputar Surabaya. Pada segmen kedua, pertanyaan kedua debat Pilwali Surabaya 2024, panelis menanyakan bagaimana cara Eri Armuji menanggulangi kemiskinan di kota Palawan pada 2025. Berikut kita simak jawabannya. Menjawab pertanyaan itu, Eri Cahyadi mengatakan saat dirinya menjabat bersama Armuji, kemiskinan di Surabaya masih 5,3 persen. Dia mengklaim hari ini kemiskinan di Surabaya menjadi 3,96 persen. Eri Armuji melakukan program padat karya yang telah membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ia juga menyebutkan sejumlah warga yang telah mendapatkan manfaat dari program tersebut. Ketika saya menjabat dengan Pak Armuji, maka kemiskinan di kota Surabaya itu dalam angka 5,3 persen naiknya. Tapi hari ini menjadi 3,96 persen. Ada yang bertanya, apakah ini penurunan? Iya. Tapi yang dititung dalam BPS itu adalah di luar orang Surabaya. Kami bertugas bertanggung jawab karena kami disumpah untuk orang Surabaya. Maka kami bergerak untuk orang Surabaya. Apa yang kami lakukan untuk penurunan yang sangat luar biasa itu? Kami lakukan dengan membuka lapangan pekerjaan, memberikan padat karya, memberikan semua APBD kota Surabaya untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Contoh, apa yang kami lakukan? Pembuatan puffing. Pembuatan puffing itu, itu dari APBD maka yang mengerjakan adalah masyarakat. Akhirnya mereka mendapatkan penghasilan. Kalau kita melihat ada Pak Masroh, dia menjahit hari ini mendapatkan 6 juta. Beliau rumahnya ada di Tenggumung, silahkan datang di sana. Ada Bu Asti yang ingin menjual ginjalnya, Pusanti ingin menjual ginjalnya. Tapi dengan padat karya, kenapa ingin menjual ginjal untuk sekolah putrinya? Hari ini dia mendapatkan 3 juta sampai 4 juta per bulannya. Maka inilah yang kita lakukan. Yang kedua, kita memberikan sekolah gratis. Bagaimana seragam itu gratis, bagaimana sekolah gratis. Maka insya Allah, di tahun 2025, yang gratis bukan hanya SD SMP, tapi SD, SMP, SMA akan kita berikan gratis semuanya. Kita juga sedia, kita sedia menyiapkan satu keluarga miskin, satu sarjana. Kita mendirikan di Kalijudan, ada 200 anak yang insya Allah ketika dia lulus akan langsung bekerja. Dan inilah kehebatan Surabaya, siapa yang melakukan ini semua? Bukan saya sendiri, tapi kumpulan dari pengusaha yang mengatakan saya ingin berjuang untuk kota Surabaya. Kenapa Surabaya bisa turun? Karena pergerakan masyarakat yang luar biasa, yang cinta kepada kota Surabaya, yang membangun dengan hatinya. Maka disinilah penurunan sangat luar biasa. Kami juga memberikan bantuan kepada UMKM. Ada yang mengatakan UMKM tidak bisa bergerak, bergerak luar biasa. Ada namanya Epeken. Semua produk-produknya kita masukkan di sana. Dan ternyata kita lihat pergerakannya sampai hari ini adalah 140 miliar yang dilakukan di UMKM di Epeken. Inilah yang kita lakukan. Kita juga melihatkan bagaimana insentif transportasi kita berikan yang untuk lansia. Dan 2025 kami sudah bertekad. Para janda dan lansia, maka kita akan tanggung ketika dia hidup sendiri tanpa ada putranya. Karena itulah cinta kami kepada orang tua yang membesarkan kota Surabaya. Dan ketika dia tinggal di rumah putranya, bagaimana kami meningkatkan, kami menjadikan anaknya untuk bekerja. Seperti Pak Masro, Busanti dan lainnya. Karena ingin merubah nasib, makalah bekerja. Karena Gusti Allah tidak akan pernah merubah nasib hambanya kalau hambanya tidak mau berubah. Dan kekuatan kita adalah berubah menjadi lebih baik dengan kebersamaan. Insya Allah kemiskinan akan hilang di kota Surabaya. Dengan siapa? Dengan gotong royong dan kuyuk rukun. Maturnuun.